Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali pada bagian yang kedua dari minggu ketiga Masih berkaitan dengan analisis spasial Dalam perencana portasi dalam hal ini pembentukan sistem zonasi Pada bagian kedua ini kita akan berbicara lebih lanjut mengenai data-data yang kita perlukan Setelah kita menyusun sebuah sistem zonasi untuk perencanaan transportasi Ada batasan praktis yang kita gunakan untuk melakukan kajian perencanaan transportasi Dalam hal ini adalah untuk menentukan jenis dan metode survei Yang pertama adalah waktu pelaksanaan kajian Ini menjadi penting karena kita akan mendapatkan horizon waktu, target, capaian Kapan kajian transportasnya harus dilakukan Nah sehingga ini yang nanti akan mempengaruhi jenis-jenis survei Termasuk juga cara dan metode analisis serta waktu analisis Yang kedua adalah horizon kajian Horizon kajian ini merupakan situasi di mana kita akan melihat kajian ini memiliki implikasi pada tahun rencana yang menengah Tahun rencana yang pendek maupun tahun rencana yang panjang Tentu apabila kita bicara melihat tahun rencana panjang Dalam hal ini perencanaan transportasi untuk 20 tahun misalnya atau 10 tahun ke depan misalnya Tentu kebutuhan datanya akan berbeda dengan kajian-kajian yang kita gunakan untuk melakukan perencanaan transportasi Atau prediksi estimasi kebutuhan transportasi pada horizon waktu setahun ataupun untuk prediksi lima tahun ke depan Karena tentu apabila kita bicara melihat horizon waktu kajian 20 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan Akan banyak hal yang berubah Akan banyak hal yang kita pertimbangkan terhadap kira-kira perubahan apa yang akan terjadi secara signifikan pada tahun-tahun rencana tersebut Yang ketiga adalah batas daerah kajian Batas kajian ini harus lebih luas daripada batas wilayah yang diperkirakan berpengaruh Bagian pertama tadi kita sudah berbicara mengenai daerah studi Dan kemudian kita melibatkan juga wilayah-wilayah di sekitar daerah studi yang dibuat sebagai zona luar Jadi artinya apabila kita mengkaji sebuah wilayah misalnya satu kabupaten A Tentu kita akan mencoba mempertimbangkan daerah-daerah yang bersepadan dengan kabupaten A tersebut Yang misalnya berhubungan dengan daerah perbatasan dengan kabupaten B, C maupun D Yang mana berpengaruh kepada wilayah masuk dalam sistem tampotasi di wilayah kajian kita Yang terakhir adalah sumber daya kajian Sumber daya kajian ini termasuk sumber daya manusia, tenaga ahlinya, kemudian sumber keuangan Ada berapa dana yang tersedia tentu ini akan mempengaruhi juga dari survei-survei yang akan kita siapkan Kemudian sumber daya analisis, metode dan sebagainya yang bisa dilakukan Tentu ini akan mempengaruhi dari kajian-kajian transportasi yang kita persiapkan Kemudian jenis-jenis survei di dalam penentuan atau untuk mencari karakteristik sistem transportasi Di antaranya adalah inventarisasi perasalanan jalan ini menjadi penting Karena tentu apabila kita bicara tentang perasalanan transportasi Kita harus mengetahui kondisi perasalanan jalan yang kita kaji Bagaimana geometriknya, bagaimana manajemen lalu lintasnya saat ini Bagaimana keterkaitannya antara perasalanan jalan dengan tata guna lahan, fasilitas jalan dan sebagainya Yang kedua adalah inventarisasi terkait dengan kinerja angkutan umum Mau tidak mau apabila kita bicara mengenai perencanaan wilayah perkotaan Angkutan umum menjadi hal yang sangat krusial untuk kita bertimbangkan Yang ketiga adalah inventarisasi fasilitas dan kebutuhan parkir Ini nanti ada kaitannya dengan pusat-pusat aktivitas Bisa merupakan sentral bisnis distrik, mall, komersial Juga pusat-pusat perbelanjaan, sekolah, kantor dan sebagainya Yang mana fasilitas dan kebutuhan parkir menjadi sangat krusial dan penting Kemudian yang terakhir adalah inventarisasi waktu tempuh Termasuk juga ini jarak Dan ini adalah hal-hal yang mungkin perlu kita lakukan survei secara lebih mendetail mengenai hal ini Kemudian ada jenis survei yang lain yang kita persiapkan Namanya survei wawancara rumah tangga atau HIS Home Interview Survey Home Interview Survey dilakukan untuk mendapatkan informasi Mengenai karakteristik latar belakang sosial ekonomi Suatu pergerakan dari rumah tangga atau home base Home base trip Di antaranya karakteristiknya latar belakang sosial ekonomi yang kita perlukan adalah Misalnya anggota keluarga Berapa jumlah anggota keluarga di dalam satu rumah tangga Distribusi usia Kemudian jenis kelaminya Kemudian pekerjaannya Pendapatan atau income Kepemilikan kendaraan Serta yang terakhir adalah kita perlukan informasi mengenai intensitas pergerakan perhari oleh setiap anggota keluarga tersebut Survei wawancara rumah tangga juga dapat menanyakan karakteristik pergerakan Misalnya kemana pergerakan setiap harinya Kita bisa menentukan jenis zona asal dan tujuan Waktu keberangkatan dan waktu ketibaan Tujuan pergerakan dan juga bisa kombinasi dengan Analisis yang nanti berkaitan dengan distribusi perjalanan tentunya dalam hal ini Yang kedua adalah model split atau pemilihan kendaraan Jadi menggunakan kendaraan apa, jenis kendaraan apa, kemudian tripnya atau perjalanannya kemana saja Bisa kita juga tanyakan di dalam survei wawancara dari rumah tangga ini Ini adalah ukuran sampel contoh rekomendasi dari Bruton Dimana rekomendasi sampel diperlukan berdasarkan populasinya Di sini misalnya di bawah 50 ribu orang Itu rekomendasi yang diperlukan adalah 1 banding 5 Artinya 1 dibanding 5 dari 50 ribu ini Atau secara minimum dikatakan 1 banding 10 Nah ini bisa kita jelaskan Apabila semakin tinggi jumlah populasinya Maka kemudian kita rekomendasikan juga semakin banyak ukuran sampel yang kita perlukan Dan di sini kita lihat perbandingannya juga akan semakin lebih besar Kemudian survei angkutan Survei angkutan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah Naik turunnya penumpang pada setiap rute Profil pembebanan untuk setiap rute angkutan umum tersebut Kita bisa menentukan zona asal dan tujuan pergerakan Tujuan pergerakannya Tujuan pergerakan penumpang yang ada atau menggunakan angkutan umum Kemudian moda transportasi dari zona asal ke wilayah atau titik-titik angkut di angkutan umum Serta moda transportasi dari angkutan umum kepada zona tujuannya Jadi ini yang berkaitan dengan multimoda Kemudian yang ketiga adalah survei angkutan barang Survei angkutan barang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik barang Jenis kendaraan yang digunakan Jenis dan volume barang yang diangkut Serta juga kita bisa mendapatkan informasi mengenai zona asal tujuan Serta informasi penggunaan multimoda daripada angkutan barang tersebut Berikutnya adalah ada survei yang kita sebut sebagai survei roadside interview Atau survei wancara tepi jalan Survei ini menanyakan informasi yang sama seperti survei yang lain Ini yang juga disebut sebagai survei OD Origin and Destination Yang secara langsung dilakukan kepada pengguna jalan Di antaranya adalah kita mendapatkan informasi mengenai jenis kendaraan Kemudian tingkat isian penumpang atau okupansi pada setiap kendaraan Zona asal dan tujuan pergerakan bisa kita tanyakan pada setiap kendaraan yang kita hentikan Namun kelemahan survei ini adalah Survei ini nanti akan sedikit mengganggu pergerakan arus lalu lintas Dan pengambilan sampel 100% biasa tidak dimungkinkan Karena terutama pada jam-jam sibuk Nah sampel ini akan kita ukur untuk validitasnya secara baik Nah biasanya survei ini dilakukan di ruas jalan yang berpotongan dengan garis batas daerah studi atau external cordon Untuk mendapatkan informasi dari perjalanan masuk dan keluar daripada wilayah studi tersebut Namun juga bisa dilakukan pada titik-titik batas-batas zona yang kita tentukan Ini adalah contoh ukuran sampel dari Ortuzar dan Wilumsem Jadi disini dikaitkan dengan arus kendaraan dalam kendaraan per jam dan ini adalah ukuran sampelnya Semakin tinggi arus kendaraan tentu semakin tinggi perbandingan yang bisa kita lakukan Demikian juga apabila arusnya semakin tidak padat, tidak sibuk Maka tentu ukuran sampelnya akan lebih mendetail Survei lain yang juga sangat penting di dalam analisis perencanaan transportasi dan pemodelan Adalah survei traffic counting atau pencacahan lalu lintas Survei ini menghitung atau mencacah jumlah kendaraan yang melewati satu ruas jalan tertentu Pada waktu-waktu tertentu Survei ini biasanya kita gunakan untuk melakukan kalibrasi dari hasil-hasil pemodelan transportasi Survei TC juga dapat dilakukan pada ruas jalan yang berpotongan dengan screen line Maupun external quarter line dan batas-batas percanaan Apabila kita bicara lebih lanjut nanti mengenai model distribusi perjalanan Ada juga model distribusi perjalanan yang dikembangkan dari pencacahan lalu lintas Dan ini contoh-contoh plotting dari survei-survei yang kita lakukan Home interview survey biasanya kita lakukan pada zona Di dalam zona-zona kita lakukan home interview survey terutama untuk mendapatkan home bistrip Ada pun survey roadside interview biasanya kita lakukan pada batas-batas dengan cordon line External cordon line Ataupun juga pada batas-batas antara zona Ini juga bisa kita lakukan roadside interview Kemudian traffic counting biasanya kita lakukan untuk mendapatkan data-data yang berpotongan pada garis screen line Ini garis screen line Bisa juga traffic counting dilakukan pada ruas-ruas jalan tertentu yang kita tentukan untuk mendapatkan data-data dalam tujuan kalibrasi Maupun data-data yang kita lakukan untuk mendapatkan model distribusi perjalanan Demikian beberapa ulasan mengenai jenis survei yang dilakukan untuk melengkapi kajian mengenai sistem zonasi dan kebutuhan data yang diperlukan Terima kasih, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh